Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara pemirsa semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rubbal alamin bibiku waktu itu lagi sakit keras ya Hai keras ini banyak orang yang mengaji di sini karena bibiku waktu itu sakitnya sudah parah banget tidak bisa bicara lagi matanya sudah tertutup ya menurut salah seorang saksi yang masih ada kata orang ini beliau ini dipegang tangannya nadinya sudah tidak ada detak jantung lagi dan di sekitar ini orang-orang di sini udah meyakinkan bahwa si bibi sudah pergi dan akhirnya diumumkan di spekker ya waktu itu waktu itu malam malam satu rojab malam satu rojab Hai karena kebetulan satu rojab itu ada rotin memperingati isra'um miraj di suatu daerah dan akhirnya rame ya orang-orang berbondong-bondong ke rumah di bibi dan saya pernah menanyakan ke si bibi bagaimana pengalaman tentang mati suri sewaktu dia sudah dinyatakan meninggal padahal dia entah mimpin entah apa dia itu berjalan katanya berjalan di jalan yang lurus dan panjang Hai lurus dan panjang ya ini hamparan-hamparan seperti awan Hai ada hamparan-hamparan seperti awannya si bibi sudah sampai ke sini di sini waktu itu di sini lapangan luas banget saudara lapangan luas tidak ada ujungnya ya dan si bibi waktu itu nanya ke kiri dan di kiri saudara banyak orang di sini dibi melihat banyak orang banyak orang yang lagi berjamaah berjamaah ini berjamaah berdikir ya berjamaah berdikir di sini banyak orang yang berjamaah berdikir pakaiannya saudara pakaiannya adalah seragam memakai gamis gamis putih untuk cowok ya Anda tahu gamis untuk cowok ya gamis tapi warnanya putih semua seragam tapi saudara orang yang lagi berdikir berjamaah ini di lapangan seperti orang yang istigosa ya banyak di lapangan ini saudara kepalanya aneh aneh kepalanya ini pakaiannya putih putih-putih ini pakaiannya putih semua memakai gamis seperti gamis katanya tapi kepalanya ini saudara jangan lupa like subscribe nyalakan lonceng pilih semua dan bagikan kepada teman-teman ini apa ya kayak ular padahal saya ingin menggambar bagong tahu bagong babi babi hutan anggap lah ini babi ya tapi ini kayak ular ya ini kepalanya semua seperti babi kepalanya seperti babi semua tapi pakaiannya putih-putih semua apa maknanya ya saya juga tidak tahu si B juga tidak menyebutkan apa maknanya orang yang berjamaah berdikir di lapangan memakai seragam gamis putih tapi kepalanya babi dan si Ibi meneruskan perjalanan ke sini dan di sini menemukan sebuah bangunan seperti kamar ya kamar dan si Ibi langsung masuk ke sini ke dalam dan di dalam saudara si Ibi melihat-lihat keadaan di sini dan ini tembok-tembok katanya ini seperti dibuat dari emas mengeluarkan cahaya kekuning-kuningan dan di sini katanya banyak buah-buahan di meja itu banyak buah-buahan saudara waktu si Ibi melihat-lihat keadaan dan di sekitar kamar ini ada yang menyapa dan si Ibi menengok kepada suara tersebut ternyata suara itu dari mamak saudara mamak maksudnya mamak ini adalah orang tua si Ibi kalau saya berarti kakek Ibi waktu itu tidak bicara apa-apa si mamak ngomong ke Ibi ini min manih macam waktu na'e atau ngomong kakak dia balik di iwe tapi omat manih balik di jalan ulah luak li min kamu belum waktunya ke sini kamu balik aja lagi tapi kalau nanti kamu pulang jangan nengok ke belakang begitu kira-kira ya karena si Ibi tidak menceritakan apakah ngomongnya lama tidak ya tidak diceritakan semuanya pada saya si Ibi langsung pulang langsung pulang ke sini dan dari sini si Ibi lagi di sini lagi di sini lagi mau pulang si Ibi nengok dulu ke sini di sini sudara si Ibi melihat sesosok makhluk yang menyeramkan kaya panda ya ini sudara lidahnya katanya menjulur ke kata si Ibi wah cina orang siun ting naon etaa cina letana tenglel nepi kana beteng orang cina buru-buru balik dah begitu katanya si Ibi itu bercerita saya ini takut katanya takut takut banget dan ini bertanduk katanya bertanduk ya kok tidak serem ya tapi padahal serem sudara ini serem banget nah begini boleh lihat sesosok yang menakutkan lidahnya menjulur ke perut dan si Ibi langsung pulang 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 sudara singkat cerita ini di rumah si Ibi banyak orang-orang yang melayat ya banyak orang-orang yang melayat karena ini belum dimandiin si Ibi menunggu dulu orang-orang menunggu dulu ya sudara salah seorang saksi di sini salah seorang alumni pesantren di wilayah ini ini melihat yang bergerak-gerak di sini di posisi tangan di sini dan salah satu keluarganya penasaran membukakan ini kain penutup waktu itu ditutup sama kain kalau di sudara namanya samping kebat ya yang ada gambar-gambar itu bunga gambar-gambar burung ini ditutup sama kain dan kainnya dibuka dan ternyata betul saja sudara ini tangan si Ibi gerak-gerak jarinya dan lama-lama matanya terbuka dan akhirnya si Ibi hidup lagi sudara hidup lagi orang-orang seakan tidak percaya heboh sudara dan akhirnya si Ibi ditunggu berapa lama berapa jam benar saja si Ibi normal kembali sudara hikmah dari semua ini adalah ternyata betul saja di alam barjah itu adalah kita sendiri sendirian menunggu dibangkitkan atau menunggu hari kebangkitan sendiri mama juga disini lagi sendiri di kamar karena amal kita yang menentukan mendapat siksaan mendapat kenikmatan di alam barjah itu tergantung kita di dunia dan si Ibi ini sudara si Ibi ini saya 100% percaya sama si Ibi dengan yang dialami oleh si Ibi beliau ini dari kecil mainnya hanya ke pengajian pulang lagi ke rumah ke pengajian pulang lagi ke rumah sampai menikah pun begitu tidak pernah main keluar apalagi ke pasar ya tidak pernah hanya di rumah ke pengajian begitu saja sampai suaminya meninggal pun sudara dan sampai sekarang si Ibi ini masih ada ya karena adik-adiknya kakak-kakaknya sudah meninggal duluan si Ibi ini Alhamdulillah masih sehat sampai bulan Juli 2021 masih ada Alhamdulillah masih panjang umur masih bisa pergi ke pengajian ya kalau di kampung biasanya ada namanya Mingguan si Ibi juga suka pergi ke acara-acara Mingguan masih kuat berjalan pergi ke pengajian satu kilometer ya begitu sudara semoga menjadi inspirasi dan ada manfaatnya wabila taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahu bagong? babi babi hutan anggaplah ini babi ya tapi ini kayak ular ya ini kepalanya semua seperti babi kepalanya seperti babi semua tapi pakaiannya putih-putih semua buah selamat menikmati